Renungan pagi pulang ke rumah oleh LNG White 29 Oktober 2020 mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi satu-satunya pengantara penghibur dan penolong kami Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana menerima nasihat firmanmu kiranya ini menjadi sukacita karena Yesus tidak pernah melupakan umatnya Kami serahkan perbakti ini dalam tanganmu kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui anak ala yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami Amen Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayurbaba Silahkan Saudari Jehan Baik terima kasih Renungan pagi tanggal 29 Oktober Berjudul Yesus tidak melupakan jemaatnya Ayat hafalan Sebab itu Hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi Pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui Yaitu Yesus Ibrani 3 ayat 1 Tuhan kita yang disalibkan memohon untuk kita di hadirat Bapak di tahta kasih karunia Kita dapat memohon pengorbanan penebusannya untuk pengampunan kita, pembenaran kita, dan pengudusan kita Anak domba disembeli adalah satu-satunya harapan kita Iman kita menoleh kepadanya, menggenggam dia sebagai seorang yang dapat menyelamatkan sepenuhnya Dan aroma dari persembahan yang sempurna memadai diterima oleh Bapak Kepada Kristus telah diberikan semua kuasa di surga dan di bumi Dan segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang percaya Kemuliaan Kristus berkaitan dengan kesuksesan kita Dia memiliki minat yang sama kepada semua umat manusia Dia adalah juru selamat kita yang bersimpati Mari kita ingat bahwa imam besar kita yang besar Memohon di hadapan kursi rahmat demi orang-orang tebusannya Sesungguhnya, dia hidup untuk membuat pengantaraan bagi kita Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak Yaitu Yesus Kristus yang adil Darah Yesus memohon kekuatan dan kemanjuran Bagi mereka yang murtad Bagi mereka yang memberontak Bagi mereka yang berdosa terhadap terang dan cinta kasih Iblis berdiri di sebelah kanan kita untuk menuduh kita Dan penyokong kita berdiri di sebelah kanan Tuhan Untuk memohon kepada kita Dia tidak pernah meniadakan kasus yang telah diserahkan kepadanya Kita dapat mempercayai pembela kita Karena dia memohon kebaikannya sendiri demi kita Dengarkan doanya sebelum pengkhianatan dan pencobaannya Dengarkan doanya bagi kita Karena dia mengingat kita Dia tidak akan melupakan jemaatnya di dunia yang penuh pencobaan Dia melihat orang-orang yang berusaha dan menderita Dan berdoa bagi mereka Ya dia melihat umatnya di dunia ini Yang adalah dunia yang menganiaya Dan semua disengat dan dirusak dengan kutukan Dan dia tahu bahwa mereka perlu semua sumber ilahi dari simpati dan kasihnya Pelopor kita telah memasuki selubung demi kita Namun oleh rantai emas cinta dan kebenaran Dia terhubung dengan umatnya dalam rasa simpati Dia membuat pengantaraan bagi yang paling rendah Yang paling tertindas dan menderita Untuk yang paling dicobai dan digoda Dengan tangan terangkat dia memohon Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Allah suka mendengar dan menanggapi permohonan putranya Seven Day Adventist Bible Commentary Jilid 7 halaman 948 Terima kasih atas penata layanan Sudari Jehan Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan Apakah jemaat Kristus tersebut? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Upward Look halaman 3.15 Paragraf 5 yang berkata Allah memiliki jemaat Ini bukan katedral besar Bukan juga bangunan nasional Juga bukan berbagai denominasi Jemaat adalah orang-orang yang mengasihi Allah Dan menaati perintah-perintahnya Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Di situ aku ada di tengah-tengah mereka Matius 18 ayat 20 Di mana Kristus ada Bahkan di antara sedikit orang yang rendah hati Ini adalah jemaat Kristus Karena hanya kehadiran yang tinggi dan yang kudus Yang menghuni kekekalan Dapat membentuk sebuah jemaat Jemaat Kristus atau sering juga diterjemahkan menjadi gereja Kristus Jemaat Kristus bukanlah bangunan besar dan megah Bukan juga berbagai denominasi Jemaat Kristus adalah orang-orang yang berkumpul di dalam nama Yesus Dan Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka Sebab hanya Allah Bapak yaitu yang tinggi dan yang kudus Yang dapat membentuk sebuah jemaat Dan Allah Bapak hadir dalam anaknya Itu sebabnya Yesus disebut juga Immanuel Allah beserta kita Inilah pentingnya berkumpul dalam nama Yesus Sebab Yesus sendiri yang hadir Dan karena kehadirannya sama dengan kehadiran Bapaknya Dalam tulisan yang lain Yonya White menjelaskan Councils for the Church halaman 265 paragraf 4 Kelompok kecil yang berkumpul untuk menyembah Allah Pada hari kudusnya memiliki hak untuk meminta berkat yang melimpah dari Jehova Mereka harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tamu terhormat dalam pertemuan mereka Setiap penyembah sejati yang menguduskan hari sabat Harus menuntut janji sehingga kamu mengetahui Bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu Keluaran 31 ayat 13 Hari sabat adalah hari kudus Jehova Yaitu Allah Bapak Mereka yang berbakti pada hari sabat Meski sedikit Namun mereka harus percaya Bahwa Tuhan Yesus hadir dalam pertemuan itu sebagai tamu terhormat Kembali yang hadir adalah Yesus itu sendiri Sebab kehadiran Yesus sama dengan kehadiran Allah Bapak Dan Allah Bapak lah yang dapat membentuk jemaat Nah bagaimana Yesus hadir bersama kita? Testimonies for the Church volume 5 halaman 609 paragraf 1 menjelaskan Kita harus hidup untuk Kristus Menit demi menit Jam demi jam Dan hari demi hari Maka Kristus akan tinggal di dalam kita Dan saat kita berkumpul bersama Kasihnya akan ada di dalam hati kita Mengalir seperti mata air di padang gurun Menyegarkan semua Dan membuat mereka yang siap binasa Bersemangat untuk minum air kehidupan Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya Lihat pelajaran kemarin Jadi Jemaat Kristus itu adalah jemaat yang berkumpul Dalam nama Yesus Dan Yesus sendiri yang hadir bersama mereka Tinggal dalam diri umatnya Menguasai hati umatnya dengan kasih Melalui kehadiran rohnya Roh Kristus Singkatnya Jemaat Kristus adalah sekumpulan orang-orang Yang memiliki roh Kristus dalam hatinya Dan bukan yang lain Jemaat yang memiliki roh Kristus Tidak akan Yesus lupakan Kenapa? Sebab dirinya sendiri tinggal dalam hidup mereka Itulah sebabnya Yesus curahkan rohnya Agar melalui rohnya Yesus hadir menjadi penolong Penghibur dan pengantara bagi umatnya Yang menghadapi banyak pencobaan di dunia ini Yesus tidak lupa akan hal ini Dan Yesus telah menang Karena hidup Yesuslah yang kita perlukan Dalam hidup kita Agar kita dapat boleh menang Dalam Yesus Kemenangan itu bukan hasil usaha kita Tetapi pekerjaan Yesus Bahkan Yesus berdoa untuk umatnya Renungan hari ini berkata dalam pulang ke rumah Halaman 321 paragraf 3 Dengarkan doanya sebelum pengkhianatan dan pencobaannya Dengarkan doanya bagi kita Karena dia mengingat kita Yesus berdoa untuk kita Karena dia mengingat kita Dan kita dihimbau untuk mendengarkan doa Yesus Apakah doa Yesus itu? Manuskrip 68 1898 paragraf 9 Menyatakan Dalam doanya bagi kita Kristus berkata Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka Mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Yohanes 17 ayat 3 Inilah doa Yesus kepada Bapaknya Karena dia mengingat kita Agar kita boleh bersatu Dan bersama-sama dengan dia Dan Bapaknya Roh Nubuat melanjutkan dalam manuskrip 47 Tahun 1902 paragraf 29 Yang berbunyi Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Yohanes 17 ayat 22 Oh bahwa jemaat digerakkan oleh roh Kristus Kemudian doanya akan terkabul Yesus berdoa agar umatnya Menjadi satu Sama seperti Bapak dan anak adalah satu Dan itu dapat terjadi Melalui satu cara Yaitu tinggalnya roh Kristus Dalam umatnya Roh Kristus inilah yang Menggerakkan jemaat Menyatukan jemaat Dan mereka yang bersatu dengan Kristus Bersatu dengan Bapak Dan inilah hidup yang kekal itu Inilah doa Yesus bagi jemaatnya Sebab dia tidak melupakan jemaatnya Karena ingat Jemaat Kristus adalah Jemaat di mana roh Kristus Tinggal dalam hidup umatnya Dan Yesus tidak bisa lupa Akan jemaat yang seperti ini Sebab dirinya sendiri Tinggal dalam hati umat-umatnya Nah apakah Yesus masih berdoa bagi umatnya? Ya itulah sebabnya Dia adalah imam besar kita yang sejati Dan rendungan hari ini menutup Pulang ke rumah halaman 321 paragraf 5 Dengan tangan terangkat dia memohon Aku telah melukiskan engkau Di telapak tanganku Allah suka mendengar Dan menanggapi permohonan putranya Yesus tetap masih berdoa bagi kita Bermohon kepada Bapak Dengan jasa pengorbanannya Dan Bapak suka menjawab Permohonan anaknya Itulah sebabnya Datanglah pada Yesus Tertaku dalam Tuhan Dia tidak melupakan kita Tuhan memberkati Saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak kami yang di sorga Ala pencipta langit dan bumi Laut dan segala isinya Ala yang maha besar Maha kuasa Sumber segalanya Yang kami sembah selalu melalui Anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas Nasihat kebenaran yang indah Dimana Yesus Tidak melupakan umatnya Dan berdoa bagi umatnya Dan Bapak Senang mendengar Dan menanggapi Doa anaknya Biarlah ini menjadi sukacita Agar kami selalu datang kepada Yesus Untuk datang kepada Bapak Beserta kami sepanjang hari ini Kehendakmu yang jadi Ampun kami akan dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya melalui anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Dan jurus selamat kami Amen